Ustadz, bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang-orang meminta-minta di tempat makan atau di langku merah, sedangkan orang tersebut sehat fisiknya? Barakallahu Fikopia, berkaitan dengan pengemis, ya maaf. Islam membolehkan seorang meminta-minta, tak kaya memang terdesak untuk minta-minta. Artinya, orang yang dalam kondisi miskin atau dia bangkrut, dia gagal dalam usaha dia, sehingga habis semua yang dia miliki. Lalu ada orang yang menjadi saksi dia, kepada dia untuk dia meminta-minta, keterangan, ya tulisan memang fulan memerlukan bantuan, kita bantu dia. Orang-orang miskin itu, orang yang minta-minta. Allah mengatakan, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقْءٌ مَعْلُمُ Dan di hata mereka ada hak yang sudah diketahui. Buat si hata, لِسَاِلْ وَالْمَحْرُمُ Buat orang yang minta-minta, atau orang miskin yang tidak minta-minta. Sama-sama orang miskin, tapi yang satu minta-minta, yang satu enggak. Mereka punya hak. Tapi kalau kondisinya ternyata ini orang gak miskin. Ini orang memang kerjaannya, profesinya minta-minta. Dan hukum minta-minta, dalam kondisi dia tidak terdesak, itu haram hukumnya. Dosa dia. Kalau kita enggak tahu, kita kasih. Kalau kita enggak tahu. Atau kita bahkan husnudun. Enggak kayaknya dia orang memang perlu. Dia kasih. Bahkan kita dipertahankan, kita dianjurkan untuk berbagi kepada mereka. Tapi kalau kita tahu itu profesi dia, maka seharusnya kita kasih nasihat dia, bukan kasih udit sama dia. Kesian sama dia. Kata Rasulullah SAW, tentang orang yang minta-minta tanpa ada hajat dari dia. Dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang tersisa tulangnya belakang. Dan Alhamdulillah pemerintah kita pun sudah memberikan arahan untuk tidak memberi kepada mereka. Ini bukan kepada yang benar-benar perlu, tapi memang yang profesinya. Ada orang yang minta-minta jemaah, ya kerjaannya 10 tahun kayak gitu dia. Orang minta-minta ini dia minta dalam kondisi terdesak, lalu dia bangkit kembali untuk bekerja. Bukan menjadikan minta-minta profesi dia. Maka tugas kita adalah memberikan nasihat kepada mereka. Dan kalau kita tahu ini memang profesinya, kita nggak perlu kasih itu orang. Apalagi pemerintah melarang untuk memberi kepada mereka. Yang di lampu merah, om pamanya. Tapi kalau kita melihat orangnya memang cacat dan nggak mampu untuk usaha memang dia. Karena kemarin ada berita, pengemis yang bawa duit berapa? 100 juta, 160 juta apa? Dia bawa duit. Seperti itu usaha dia. Dan mudi bawa kemana itu uang. Mungkin seperti itu, Wallahu'alam. Sampai jumpa.